Terima kasih telah menonton! 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 Replanning yang kami lakukan tidak kunjung membuahkan hasil Konflik internal pun tak terelakkan Mungkinkah kami membawa desa tulang bawah menuju era kemasannya? Seseorang... Tolong aku... Tolong... Tolong aku... Terima kasih telah menonton! Nah jadi teman-teman buat kemajuan desa tulang bawang kita Karangtaruna Cahaya Serikandi mau ngapain nih? Demi capainya target kita nih, dua target ini mau ngapain nih? Perkenalkan... Perkenalkan... Ini Maimunah, Ilpi, dan Yanti Mereka adalah kembang-kembang desa yang memutuskan untuk memajukan desa mereka melalui Karangtaruna Cahaya Serikandi Di kisah ini, mereka sedang berdiskusi untuk menyusun rencana kegiatan selama kepengurusan mereka Kalau menurutku yang mengkontribusi pemuda terhadap desa, kita harus fokus sama entrepreneur nih Gimana caranya kita buat si pemuda-pemuda itu juga turut membantu membangun si sentra daun-daun yang ada di tulang bawang ini Gimana kalau edukasi, karena gak semua orang tidak punya anses ke untuk edukasi? Tapi kalau edukasi doang, kita cuma bakal pendekatan kelas pemuda Gimana cara kita bisa kasih dampak ke tulang bawang Tapi coba dong Coba dengerin tuh pendapatannya si Ilpi Boleh loh, itu jadi input kita Tapi kalau cuma itu kurang, Mereka Oh, guys, aku punya ide Apa itu? Gimana kalau kita ke Pak Kadres, ke Tepat Info, Lekatnya? Gue suka banget Anjay Yuk, terbuka Adesnya ganteng tau Wow Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini Pak Ini si Pak Oh, ada adik kecil Apa kabar adik kecil? Apa kabar adik kecil? Baik Aduh, silahkan 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 duduk Sama datang Ya, ini kebetulan di rumah saya lebih sedih Nggak ada orang Ya, Pak Boleh perkenalkan kita dulu, Pak? Boleh, silahkan silahkan Ya, perkenalkan kita dari Karangtaruna Cahaya Serikandi, Pak Oh, Karangtaruna Oh, saya kenal tuh sama pendirinya dari situ Kebanggaan desa Tulang Bawang, Pak Oh, iya, iya Saya dengar, saya dengar Iya, Pak Kebetulan kita adalah pengurusnya sekarang, Pak Oh, yang baru? Iya, betul Oh, yang lama mana? Udah gak jarang ketemu lagi sama saya? Iya, makanya ada yang baru, Pak Oh, udah ada yang baru, ya? Iya, betul sekali, Pak Nah, kemarin saya ketuaannya, Pak Oh, iya Banyung, ya? Banyung, ya? Banyung, ya? Ya, ini pengurus Salang Taruna Ya, ada Yopi Oh, Yopi Oh, Yopi Sebetulnya, Pak Sekarang kita ke sini mau tahu banget mau nanya-nanya kebapak Nah, ngapain tentang kondisi desa Tulang Bawang Soalnya kita gak kabar banget Mau kontribusi, Pak Kondribusi ini? Iya, iya, iya Oh, bagus, bagus Jadi, emm, kalian tahu kalau desa ini? Kita ngasih dulu, tahu Kamu tahu doang? Gitu Ya? Iya Paham, ya? Setuju banget, Pak Kita gak sabar lagi nih Untuk kasih dampak ke desa Tulang Bawang Iya, betul Jadi, memang Anak muda yang sekarang Harus menjadi penurus Dari desa ini Mereka harus membawa harapan baru Untuk pengembangan desa ini berikutnya Supaya kalian menjadi Anak muda yang anjay Untuk desa ini Anjay Anjay Oke deh, sekarang Mendingan kita bagi-bagi tugas aja kali ya Nah Buat Yanti Mendingan Yanti Bagian riset Pasar Merah Yang dimana banyak dodol itu Kalau buat Ilpi Mendingan Riset para pembuat dodol aja Oke Sip Yuk Nanti kita ketemu lagi ya Oke Sip Semangat teman-teman Semangat Terima kasih Halo Memon Halo Yanti Yan Mau nanya dong gimana Mian progressnya Udah sampe mana Iya lagi gua kerjain gua slow slow Iya iya gua tau Iya slow ya Soalnya gua mau tau banget nih Karena demi apa Si desa tulang bawang ini kak Jangan sampe kita gak Apa namanya gak mencapai Apa yang udah kita pengen capai gitu loh Oke gua nanya Oke Oke nanti gua in lagi ya Track lagi ya Oke Yan makasih Halo Maman Aku udah selesai ya Bentar ya Aduh Aduh bete banget deh Halo Yan Yanti Udah sampe mana Yan Udah mau selesai belum Sip sip Oke oke makasih Yan Yuk nanti gua track lagi Pokemon Yan Yan Ayo ayo Yan Udah sampe mana Yan Halo Yan Iya iya Yuk harus udah sampe mana Yuk ketemuan aja yuk Iya iya Lagi gua kerjain slow lah Lo harus telepon dulu Gue capek tau denger ya Yuk yuk taman tengah ya Yuk Yaudah Ya Allah kan maksudnya gua mau bantuin gitu loh Gue gak ada mau ngeracokin juga Yaudah Ketemuan aja Yan Yuk 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 Iya iya gua tau Iya slow Saya jemput gue Oke Udah yuk gak usah Banyakan mikir yuk Ketemuannya aja Taman tengah ya Yuk yuk See you taman tengah Yuk 5 menit Ya sit Hai Yumi Hai Gimana? Yes Sudah selesai ku Yeay Gak mula Terima kasih Tapi gak sih lu kalo misalnya nelfonin gue emang lu Pas gue lagi terja Seperti sekali Ya Allah gue tuh nelfonin lu Karena gue peduli sama lu kali Kok lu marah-marah Ya kalo lu peduli sama gue Lu harusnya tau dong Kalo misalnya gue gak suka di track Eh dia kok aja kali Kau nya makin dorong-dorong Cepat Akhir Akhir Lu memang gak suka Karena sama gue dari dulu Aduh ya Allah Ngapaan gue gak suka Eh lu inget gak Gue selalu peduli sama lu Dari dulu Dari dulu Lu inget gak Sampai gue saking ngepeduli sama lu Lu sampe ambil Udin gue Udin itu punya gue Udin itu sukanya sama gue Lu kenapa jadi nambah-nambah gue Ya apaan Sampai Sampai Lu aja gak Lu Sampai Lu Apa yang di hidup gue Sampai Bagus kok Karena Eh sore-sore Garis-garis berantem gini Duduk Duduk Kamu duduk Eh duduk 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 Tenang-tenang Tenang-tenang Tadi pagi baru ke tempat saya Bilang mau berkontribusi untuk desa ini Sekarang marah Berantem-berantem Pasti kamu kan yang buat masalah 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 Bukan Bukan Jadi kita kan lagi ngerjain nih pak Prokernya itu Nah saya memang dari tadi nanya-nanyain Ilpi sama Yanti Nah pada saat nanyain si Yanti ini Waktu ditelepon Eh dia marah-marah pak Saya pas Waktu lagi nelfon Loh kok marah-marah Ya iyalah pak Ditelepon 10 detik sekali pak Ya nggak 10 detik sekali Juga pak Kalau kayak gitu Aduh Jadi saya Sebar-sebar Jadi kalian pengen datang ke sini nih sekarang Saya ajakin mereka ke sini Buat meluruskan Buat ngomongin bareng-bareng Daripada ditelepon kan Nggak jelas Yaudah saya ajakin lah Ngomong bareng di sini Oh bagus-bagus Nah berarti saudari Maimunah ini Ingin meluruskan Dengan bertemu dengan semua tim ya Di sini Bagian pertama dari internal conflict management Adalah right timing Konflik bisa datang tiba-tiba Maka dari itu Timing sangat penting Dalam penyelesaian konflik Dan saat leader merasa Ada yang nggak beres Itulah saatnya Kamu untuk mencari tahu Dan mengambil langkah penyelesaian Di cerita ini Maimunah merasa Ini saat yang tepat Untuk mengumpulkan Ilpi dan Yanti Agar dapat meluruskan Permasalahan yang terjadi Terutama antara Maimunah dan Yanti Tapi gimana ya pak ya Siapa yang tau pak Kalau misalnya diginiinmu Sama si Maimunah Setiap 10 detik sekali Ya kalau nggak 10 detik Ya ampun Berapa kali sekali kamu coba telepon dia? Saya mau telepon beberapa kali Soalnya saya tuh mau Pastikan kalau misalnya Dia kalian butuh bantuan Segala macam Oke Karena waktu saya telepon nih Waktu saya nanya-nanya Betul Jadi jawabannya yaudah 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 kan Sepertinya doang ya Oh gitu Oh berarti Saya paham nih Berarti sobat dari Maimunah Maimunah ini Anaknya ingin nge-track Progres dari proyek ini Dia ingin tahu Sudah seberapa jauh Proyek ini berjalan Tapi sobat dari Yanti ini Anaknya nggak suka Nggak suka Kalau misalkan Ditepon-tepon terus Gitu Kamu paham nggak? Kamu paham ya? Berarti kalian dalam tim Harus mengerti Batasan-batasan Dari tiap individunya Yang kedua Adalah Know your boundaries Setiap orang Memiliki potensi Pemicu konflik Yang berbeda guys Kita sebagai leader Perlu tahu Batas-batasannya Mana yang bisa Menjadi konflik Dan mana yang bisa Ditoleransi Di cerita kali ini Terjadi konflik Antara Maya dan Yanti Pemicunya adalah Yanti tuh nggak suka Ditanya-tanyain terus Tentang progres Dan merasa Dia tidak dikasih Kebebasan oleh Maya Seharusnya Maya bisa lebih pekah Dan mengetahui Batasan yang dimiliki Oleh Yanti Terus gimana ya Pak? Nah sekarang Karena kalian sudah mengerti Kalian harus menghargai Perbedaan dalam tim ini Warna baju kamu Beda kan Sama warna baju temen kamu Beda? Iya Itu juga Tim ini Berbeda-beda Tapi kalian harus menghargai Perbedaan dalam tim Bagian ketiga Yaitu Respect the differences Dibandingkan dengan Memaksakan kehendaknya Kita sebagai leader Perlu nih guys Untuk menyadari Adanya perbedaan Dan belajar Untuk melihat sesuatu Dari sudut pandang Orang lain Menyadari perbedaan Menyadari perbedaan Yang terakhir Yang terakhir Kejadian yang memacu Yang memacu emosional Di antara individu Terutama mungkin Saat mencapai klimaks Guys Tapi-tapi Sebagai leaders Kita perlu sadar Dan secara bijak Maju menyelesaikan konflik Bahkan mungkin Meminta maaf Bila diperlukan Pada cerita ini Meskipun Mai terpacu emosinya Namun Ia tidak terlarut Dalam konflik Dan berusaha Untuk mencari solusinya Menemukan cara Yang tepat Untuk berkoordinasi Dengan Yanti Dibantu oleh Pak RT Mereka semua Kembali bersatu Begitu Oke Jadi habis ini Dilanjutin nih Projeknya Diselesain Diomongin lagi Baik-baik Berbaikan lagi Supaya Suasana dalam timnya Enak Ayo deh Kita tos dulu deh Untuk desa ini Untuk karantarunanya Cahaya Sri Kandi Tulang Bawang Jaya Yeay Oke guys Jadi gimana tadi ceritanya Nah buat kalian semua Nanti yang misalkan Dalam tim kalian Ngerasain atau Merasakan Satu kejadian kayak gini Kalian bisa pake nih Ini namanya adalah Internal Conflik Management Atau Internal Conflik 101 Nah ada 4 poin Yang pertama Kan harus tau nih Rite Timing Rite Timing yang bener Kapan sih waktunya Ada 4 langkah nih Yang bisa kalian gunakan Yang pertama adalah Rite Timing Dimana kalian harus tau nih Momen yang pas Bisa jadi sensing kalian Atau dikasih tau temen kalian Yang kedua Kalian perlu tau Batasan masing-masing nih Dari A dan B Seperti apa Sehingga kalian bisa Mencapai poin yang ketiga Yaitu kalian bisa Saling menghargai nih Perbedaan masing-masing Dan kalian bisa menuju Poin yang keempat Yaitu Untuk mendapatkan solusi Nah Sekian Malam Mingo Code Di episode kedua Sampai ketemu Di episode selanjutnya Malam Mingo Code Luar biasa Padu Makna Sampai jumpa gang Tadah 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 Tadah